Intro Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah membuka dan memperbanyak akses keuangan, khususnya bagi masyarakat kecil, sebagai upaya mempersempit ruang gerak perusahaan pinjaman online atau pinjol ilegal. Anggota Komisi 11 DPR RI Hendra Wansupratikno memaparkan kondisi kebutuhan masyarakat yang begitu besar dan tidak diimbangi dengan suplai ketersediaan dana yang telah menyebabkan biaya meminjam atau borrowing cost cenderung lebih tinggi. Kini berbagai layanan pinjol pun menjamur, termasuk banyak diantaranya merupakan pinjol ilegal. Keadaan seperti itu juga diperparah dengan kurangnya alternatif bagi masyarakat, khususnya kalangan ekonomi ke bawah dalam mendapatkan akses pinjaman uang. Salah satunya persyaratannya mungkin dianggap terlalu berat, sehingga mereka lebih nyaman hidup dalam ilegalitas dibanding hidup secara legal. Jadi kenapa orang memilih sektor yang ilegal? Karena ada keuntungan-keuntungan menjadi ilegal. Coba kalau menjadi legal menjadi diuntungkan, misalnya mendapatkan suplai dana lebih murah dari Himbara, pasti semua akan berlomba-lomba menjadi pinjol yang legal. Head of Center Innovation and Digital Economy Indef, Nailul Huda, menilai meningkatnya minat masyarakat terhadap pinjaman online harus diikuti dengan penguatan dalam regulasi. Nailul mendorong OJK dapat mengatur suku bunga, sehingga dapat menurunkan beban masyarakat sebagai pengguna jasa pinjol. Penansial uterasi, kemudian diketahuan uterasi, dan sebagainya, itu untuk perempuan itu relatif masih rendah. Dan ini menjadi sasaran empuk bagi fintah pinjol yang ilegal, untuk bisa menarik keuntungan dari sana. Helmi dan Trihan Doko, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih.